Timnas Sepak Bola Indonesia punya amunisi baru dalam membangun kekuatan skuad Garuda Muda dengan ditunjuknya Nova Arianto untuk mengarsiteki timnas U16. Kehadiran Nova turut dibarengi dengan masuknya pemain-pemain anyar pada skuad asuhannya yang berasal dari sejumlah tim. Latihan perdana yang berlangsung di lapangan ABC Gelora Bung Karno itu merupakan kegiatan lanjutan dari proses seleksi yang sudah berlangsung pada Senin pagi. Nova menjelaskan seleksi pertama akan berlangsung selama tiga hari dan diikuti 32 pemain. Kita buat seleksi hari ini, ini kita buatnya sebagai tahap pertama. Jadi tahap pertama kita melakukan dengan tiga gelombang dan setiap gelombang kita dengan 32 pemain. Jadi total di tahap pertama ini kita ada sekitar 100 orang. Jadi ini sumbernya dari ada Liga Top Score, lagi Piala Suratin, dan tim EPA yang tidak lolos di delapan besar. Termasuk dari rekomendasi pelatih-pelatih dan dari Akademi dan SSB. Nova mengaku siap dengan tanggung jawab barunya sebagai pelatih timnas U16. Setelah sebelumnya berperan sebagai asisten pelatih timnas senior, Sinteyong. Tim Asuhan Nova diproyeksikan bakal tampil pada ajang Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Dari Jakarta, Royrosa Bahtiar, Suci Nurhaliza. Kantor Berita Antara mewartakan.